Pemirsa untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat INE Purwadewi Sundari menghimbau agar warga mau divaksinasi, apalagi capaian vaksinasi di wilayah tempat dirinya memanfaatkannya. Waktu reses yaitu di Kabupaten Subang belum 100% warga divaksinasi COVID-19. Memanfaatkan waktu reses, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat INE Purwadewi Sundari terus mengingatkan warga agar mau divaksinasi COVID-19. Menurut INE, hal tersebut perlu disampaikannya karena vaksinasi divaksinasi sepenuhnya oleh negara dan manfaatnya pun baik. Terbukti saat negara-negara lain terhempas gelombang ketiga COVID-19, Indonesia lebih stabil karena sebagian besar warga sudah divaksin. INE pun mengimbau agar warga mau divaksin terus melakukan protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan sudah sangat dirasakan sekarang ketika negara-negara Eropa, negara-negara tetangga kita terhempas oleh pandemi COVID-19 ketiga ini, Indonesia lebih stabil. Karena apa? Karena warga masyarakat di Indonesia itu rata-rata sudah vaksin. Walaupun kita masih terus mengajar vaksin dan di beberapa tempat juga vaksin ada, tinggal maunya saja. Ya saya mengimbau supaya warga masyarakat bisa vaksin, kemudian tetap disipin protokol kesehatan. Berdasarkan data di Kabupaten Subang, jumlah warga yang divaksinasi baru di atas 50 persen.